Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian go siapa Pada kali ini gue pengen ngasih informasi terbaru dari Snake Peak 3 pada update bulan Juni ini guys Dan gue seneng banget tadi gue udah dapet notifikasi dari Youtube ya Tapi gue sengaja belum ngeliat secara keseluruhan biar kita sama-sama tau juga gitu kan Biar kita tau nih karakter apa yang di update pada Snake Peak 3 ini guys Oke guys, kita baca dulu disini This is same fragment ya kan Both Falcon and the Winter Soldier have tracked down a criminal with all manner of secret They need this supervillains cooperation in order to get information But will have to be very cautious agents Always be aware of his action Dah jelas guys Falcon and the Winter Soldier need this supervillains Dah jelas Falcon and the Winter Soldier membutuhkan si siapa ya udah gak ada lagi gitu Villains siapa lagi Kalau bukan si Baranze mau di film Falcon and the Winter Soldier gitu kan Oke guys, kita liat guys sama-sama Oke guys, jadi itu cuplikan dari si Baranze mau ya Pada Snake Peak ketiga ini Dan disini gue masih belum ngeliat sih ada clue awakening ataupun tear tree-nya gitu kan Cuman tadi ada kayak Apa sih Cap tangan 3 gitu Tapi gue gak yakin kalau itu tear tree gitu kan Tapi gue lebih yakin sih dia di update-nya kayak bakal ke awakening aja gitu Ini keren banget sih anjir dia ngedance Jadi gini guys Kalau gue bilang sih ini Apa namanya karakter yang gue tunggu-tunggu untuk di upgrade gitu Memang ini support banget gitu kan Dan gue berharap nanti uniformnya itu ada peningkatan damage pada uniformnya gitu ya Terus juga peningkatan di leadernya gitu Jadi gak cuma 50% peningkatan touch-nya Jadi 60% gitu itu lebih keren gitu kan Dan gue juga gak berharap dia jadi meta baru sih gitu kan Karena kan baru ada si Corvius ya Cuman mungkin bisa jadi dia jadi meta baru pada session-session tertentu gitu Misalkan kan kalau misalnya si Corvius Terus gue gak tau deh si Corvius ada burn session atau enggak gitu Mungkin dia nantinya bakal jadi meta burn session gitu kan Di apa namanya Apex Speedflane Itu bisa jadi gitu Cuman gue lebih berharap sih Jangan jadi meta baru lah Jadi leader aja gitu kan Biar jadi gue jadi gak ribet-ribet gitu Gak nambah-nambah banyak karakter buat meta aja sih Kalau gue sih kayak gitu Cuman kalau misalkan emang dia pada akhirnya jadi meta baru Ya gak apa-apa Dan nantinya juga gue akan buat panduan gimana caranya untuk dapet baran Zemo secara gratis Karena baran Zemo ini kita tau ya Baran Zemo ini tuh Dia tuh berbayar ya Berbayar gitu kan Didapetannya secara lo harus beli daily login gitu Yang 20 biometris dalam sehari gitu Dia karena karakter eksklusif 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 Atau premium Ya ampun samat gue ngomong eksklusif dong Jadinya dia karakter eksklusif Dan juga karakter premium gitu ya Jadi lu harus berbayar gitu Ya 155 ribu lagi tuh kan Ya jadi kemarin kebetulan banget Kemarin gue udah beli gitu untungnya ya Walaupun pake peleter gitu Ya cuman kan peleter juga gue bayar-bayar juga kan Nah jadi untungnya gue udah beli Ya gue gue emang udah feeling banget Bakal ada si Zemo nih Gue bakal yakin gitu Yakin si Zemo bakal diupgrade Ternyata bener juga diupgrade guys Jadi kayak gitu Jadi apa namanya tunggu aja Gimana caranya nanti gue bakal buat panduan Jadi bukan itu ya Bukan panduan Apa namanya tuh Dapet premium selektor Gratis dari newbie player Bukan Nanti gue buat panduan Gimana caranya bener-bener Bisa dapet gratis gitu Tapi tentunya juga ada Syarat dan ketentuan berlaku Tapi bukan Apa namanya Lu baru main Terus ternyata dapet Selektor Yang 20 biometris Nggak gitu Beda gitu Ntar pokoknya gue buat panduannya lah Pokoknya gue seneng banget Dengan Apa namanya Snackpick kali ini Dan bener ya Dan semoga sih Update-nya jangan di Middlemont Pada bulan selanjutnya gitu Gue berharap ya langsung Pada bulan ini aja gitu Karena belum ada keterangan jelasnya Apakah update-nya itu Apa namanya Pada hari Rabu Atau Pada Middlemont Di bulan Julinya gitu Masih belum jelas banget Makanya nanti tunggu aja lah Soalnya Livestream juga Apa namanya Belum jelas juga gitu Itu Livestream di Middlemont Di bulan Juli Apa di Mana gitu kan Jadi update-nya juga Nggak tentu Oke guys Mungkin kayak gitu aja Untuk Informasi terbaru kali ini Dari Snackpick ketiga Pada bulan Juni update ini guys Oke kayak gitu aja Salam Lord Bawang Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax